Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun dibalik keindahannya ada potensi bahaya yang mengancam. 4,5 juta penduduk bermukim di sekitar kawasan rawan bencana gunung api dan 40,9 juta penduduk tinggal di wilayah rawan gerakan tanah atau tanah longsor. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjamin keselamatan mereka. Walau bencana alam tak bisa dicegah, setidaknya upaya mitigasi bisa meminimalkan risiko. Warga juga menjadi lebih cekatan dan terlatih dalam menghadapi bencana di sekitar tempat tinggal mereka. Kami tinggal di kawasan rawan bencana gunung merapi, kami tahu kami berisiko sehingga kami sangat membutuhkan informasi yang terpercaya. Sebagai relawan di desa, kami berperan dalam garda depan penanggulangan bencana bersama pemerintah desa. Kami membutuhkan akses informasi yang cepat dan mudah dipahami. Materi perkulian yang kami dapatkan di kampus perlu didukung dengan praktek langsung bersama para ahli agar pengetahuan kami lebih terasa. Penelitian yang kami lakukan memerlukan data dukung dan sinergi dari para ahli agar hasilnya tervalidasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah melalui BPPTKG menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman dari potensi bencana melalui informasi yang cepat dan akurat. Stasiun pemantauan aktivitas gunung merapi dan gerakan tanah dipasang untuk mendukung upaya mitigasi bencana geologi. Hasil pemantauan disampaikan kepada masyarakat, relawan, dan pemerintah daerah serta para pihak penanggulangan bencana sebagai bentuk layanan informasi untuk mitigasi bencana geologi. Dengan semangat, sinergi, dan integritas, BPPTKG berupaya melayani masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk memberikan layanan terbaik. Melalui pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, BPPTKG melakukan perubahan pada enam area. Zona integritas itu lahir dari komitmen nyata seluruh staf pegawai BPPTKG untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi perubahan kualitas layanan. Dengan begitu, upaya layanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Lima program layanan BPPTKG diberikan kepada masyarakat tanpa dibungut biaya, baik melalui secara langsung maupun media daring. Dari waktu ke waktu, kualitas layanan publik mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses BPPTKG dari berbagai jenis pelayanan. Atas upaya pelayanan yang sudah dilakukan, BPPTKG mendapatkan predikat sebagai institusi wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019. Pada awal tahun 2020, BPPTKG mencanangkan Seven Global Goals yang menjadi prioritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. BPPTKG melakukan inovasi layanan agar informasi kebencanaan geologi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan mencapai tujuh goals tersebut, BPPTKG siap menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Dimulai dari peningkatan nilai indeks persepsi korupsi dan nilai kepuasan layanan dari tahun 2018 hingga 2020. Perubahan budaya dan pola pikir pegawai BPPTKG agar lebih berkualitas sehingga pelayanan semakin prima. Inovasi teknologi pemantauan seperti Volcano Gas Monitoring System yang dapat mengirimkan data secara otomatis dan real-time. Penguatan kapasitas masyarakat melalui program wajib latih penanggulangan bencana berkolaborasi dengan kelompok seni tradisional. Pengukuran kinerja pegawai melalui aplikasi Cendana 15. Dan permohonan rekomendasi teknis diberikan melalui daring sehingga alur birokrasi lebih efisien. Indonesia tak lagi bebas corona. Hingga sore kasus COVID-19 di Indonesia bertambah seribu. Mencapai 144 ribu. Angka kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta justru meningkat. Masa pandemi mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Meski begitu, tidak ada kata menyerah untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Aktivitas pelayanan BPPTKG tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. E-office diterapkan sebagai kontrol tugas staf dan karyawan. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat dan akademisi dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan dan melalui daring. Upaya pengurangan risiko bencana geologi dan kegiatan mitigasi harus tetap terlayani meskipun di masa pandemi. Karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas. Kami berharap di sini dapat menambah ilmu dan wawasan kami tentang kebencanaan biologi api. Karena rata-rata anak-anak rumahnya di daerah Sememang. Bagaimana cara untuk menanggulanginya, kemudian cara untuk mengantisipasi jika bumi melalui matus. Nah, kami juga berharap kepada para pendamping dari BPPTKG ini untuk bisa memberikan atau menyalurkan ilmu dan wawasannya kepada anak-anak kami. Supaya kami pun juga mampu belajar dengan beli. Manfaat dari produk wasib lateh ini sangat besar sekali. Karena di mana dengan wajib lateh ini kita bisa memfokuskan ke satu seksi. Misalkan saya kebagian seksi evakuasi. Di mana itu saya bisa mengetahui dari tuk foksinya apa sih kalau saya menjadi itu. Jadi tidak dalam bahasa jawa dikut jawa dan apa, ikut menimbrung dalam segala sesi itu tidak. Ya, banyak sekali informasi yang bisa dijapat, apalagi kan saya di sini belum begitu lama. Tidak akan jadi tahu istilahnya perkembangan dari Gunung Merapi itu, terus juga nanti bagaimana kita harus mensikapi atau mengantisipasinya ketika terjadi ratusan baik kreatif ataupun kursif gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.